Nah buat teman-teman yang mau jualan dimsum Jangan mikir dulu mau jualan dimsum ekonomis Atau dimsum receh seribuan Aku pernah makan dimsum seribuan Menurutku itu bukan dimsum Tapi jatuhnya ke pentol aci Karena yang kerasa itu cuma tepung aja Padahal dimsum itu gak bisa dibohongin Karena memang harus terasa ayam atau udangnya Jadi gak apa-apa dijual sedikit mahal Tapi customer kita puas Nah kali ini aku mau coba bikin resep Rasa ayamnya itu tetap kuat Tapi hasilnya bisa banyak Gimana caranya teman-teman simak videonya ya Yang pertama kita mau haluskan dulu 500 gram daging ayam Ini campur kulit ya teman-teman Jadi mungkin dengan diganti kulit Itu bisa banget menghemat sedikit biayanya ya Jadi aku gak pake udang sama sekali Tapi untuk jualan ini udah worth it banget ya Untuk perasannya aku pake garam, kaldu bubuk, gula, dan lada bubuk Untuk takarannya boleh sesuai selera Atau sesuai dengan yang di video ya Tambahin juga 1 sendok makan minyak goreng Sama 2 sendok makan saus tiram Teman-teman mau tambahin minyak wijen juga boleh banget ya Tambahin langsung 120 gram tepung tapioca atau tepung aci Tambahin sedikit aja air kurang lebih 50 ml air ya Nah ini tinggal kita haluskan aja Untuk menghaluskannya aku pake coper mitociba CH100 Dengan 2 mug masing-masing kapasitas ukuran 1,5 liter dan 700 ml Ada 2 mata pisau yang super tajam bisa menghaluskan es batu dan daging ayam seperti ini Dalam hitungan detik loh teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri ya Ini tuh sebentar aja udah halus banget Dan hasilnya halus banget dong Gak usah diraguin lagi Tuh kayak gini Kalau udah kita pindahin ke wadah Lalu campurkan 2 buah wortel parut Dan 1 buah labu siam Wortel dan labu siamnya ukuran sedang aja Sama 1 batang daun bawang ya diiris tipis Nah ini tinggal kita aduk rata hingga semuanya tercampur Untuk takaran di resep ini insya Allah udah pas ya teman-teman Untuk tekstur adonannya gak lembek, gak basah dan juga gak menggumpal Jadi udah pas banget ya Kalau teman-teman ikutin dengan benar Kemudian terakhir tinggal kita siapkan kulit dimsum Ini aku beli jadi ya biasanya teman-teman Nah kalau beli jadi kayak gini Boleh diolesi dulu minyak atau air Agar lebih lembab atau lebih lentur ya Kemudian kita isi dengan adonan ayamnya secukupnya aja Disesuaikan dengan ukuran yang mau dibuat Dan untuk ukurannya disesuaikan dengan harga jual Jadi ini aku buat agak besar ya teman-teman Kalau mau dijual lebih murah bisa diperkecil aja ukurannya ya Nah untuk cara bentuknya seperti di video Ini dilipat-lipat bagian pinggirannya gampang banget sih Nah ini aku mau selesain dulu ya Nah kalau udah semuanya ini tinggal kita taruh di atasnya wortel parut sedikit aja kayak gini Dan ini udah selesai siap kita kukus Kukusannya kita olesi dulu dengan minyak goreng Tebal-tebal aja gak apa-apa ya teman-teman Agar tidak lengket dan mudah dikeluarkan nantinya Tinggal ditata dimsum yang sudah kita bentuk tadi Nah untuk mengukusnya aku biasanya kukus kurang lebih 25-30 menit ya Tergantung ukuran dimsumnya Semakin besar dimsumnya semakin agak lama kita mengukus Nah ini dimsumnya udah matang teman-teman Wanginya ini udah kemana-mana ya Dari asap kukusannya Ini gak lengket sama sekali tuh Ya gampang banget kalau teman-teman gak lupa olesin dandang kukusannya dengan minyak Nah ini tinggal kita keluarkan aja dan kita dinginkan Nah ini dimsumnya udah jadi teman-teman Satu adonan ini biasanya dapet 50-55 piece Dan itu pun sesuai dengan ukurannya Semakin kecil ukurannya tentu semakin banyak juga hasilnya ya Ini aku bikin ukurannya agak medium gitu Gak terlalu besar gak terlalu kecil Dan isiannya juga padat dan banyak Nah ini tinggal kita kemas dengan mica plastik seperti ini Ini hanya ide kemas aja Teman-teman bisa kemas dengan ide masing-masing Nah ini teman-teman kalau mau lihat tekstur di dalamnya Ini tuh udah pas banget ya Jadi gak yang lembek basah gitu Dia tuh padat Lembut banget Jadi padatnya itu bukan dari tepung ya teman-teman Jadi memang padat dari tekstur ayamnya Nah kayak gini pake sausnya Enak banget Udah kebayang ya Udah berasa ditenggorokan Nah langsung aja deh dicoba Yang mau buat cemilan Cus ke dapur cobain Yang mau jualan Semoga laris manis ya teman-teman Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba